Empat pelajar SMK bimbingan lembaga kursus dan pelatihan atau board school Klaten Jawa Tengah berhasil membuat robot unik. Robot ini berfungsi sebagai pelayan untuk menghindari kontak antara manusia di tengah masa pandemi COVID-19. Berikut liputannya. Beginilah aktivitas pelajar sekolah mendengah kejuruan atau SMK bimbingan lembaga kursus dan pelatihan LKP Autobot School Klaten Jawa Tengah. Mereka merakai sejumlah elemen untuk menjadi robot dan siap diperagakan. Empat pelajar putri ini yang membuat robot pelayan adalah Benedikta Leoni, Sami Asih, Putri Wulandari, dan Florencia Ananda. Mereka memberi nama robot buatan mereka ini O-Bot atau Autorobot Waiters Robot. Robot sejatinya dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. O-Bot karya pelajar ini mampu mengantarkan pesanan makanan kepada konsumen. Komponen robot ini dibuat dari rekerang kabambu, kain flanel, motor driver, dan sebagainya. Sistem pengoperasian robot menggunakan aplikasi pada smartphone dengan jangkauan jarak sejauh 25 meter. Ini namanya robot-outboard. Jadi robot ini tuh bisa membantu pekerjaan manusia gitu. Seperti di rumah makan atau di rumah sakit atau gitu-gitu juga bisa. Kalau ini tadi mempraktekan apa? Kalau ini tadi mempraktekan untuk di rumah makan. Pihak lembaga kursus dan pelatihan atau LKP Autobot School Klaten mengapresiasi semangat tim yang telah mampu menyelesaikan setiap tahapan pembuatan robot. Dengan biaya yang murah dan bahan sederhana, robot mampu bekerja dengan baik. Robot ini kita memang mendesain supaya membantu masyarakat dalam situasi saat-saat ini. Di mana kita harus menjaga jarak satu sama lain dan tidak boleh kontak secara langsung. Nah, dengan harapannya robot ini dapat membantu di paru makan, juga gedung, ataupun rumah sakit. Dengan harga yang sangat terjangkau, kami berharap jika robot ini dikendaki oleh masyarakat luas, bisa digunakan di mana saja. Robot ini memiliki tinggi 150 cm dan mampu menahan berat makanan yang dibawa hingga 1,5 kg. Empat siswa SMK ini bisa membuat robot pelayan dengan biaya 2,5 juta rupiah dan diklaim lebih murah daripada robot lain yang dijual di pasaran. Terima kasih telah menonton!